Sementara alat deteksi COVID-19 yang dipesan pemerintah Kabupaten Lambungan dari Korea Selatan senilai 280 juta rupiah telah datang 3 hari yang lalu. Alat ini dinilai lebih baik dibandingkan rapid test maupun swab yang selama ini dipakai Indonesia untuk mendeteksi virus corona. Inilah AB Plus AVIAS 6, alat deteksi COVID-19 canggih yang didatangkan dari Korea Selatan. Alat ini dinilai lebih baik dibandingkan rapid test maupun swab yang selama ini dipakai Indonesia untuk mendeteksi virus corona. Alat seharga 280 juta rupiah tersebut lebih akurat dan cepat dibandingkan rapid test dan swab. Namun untuk saat ini AB Plus AVIAS 6 masih belum bisa dioperasikan karena masih menunggu region komponen pendukung alat mendeteksi. Pemkap Lambungan saat ini sudah memesan 3.000 region komponen pendukung yang akan datang 2 hari lagi. Sekretaris Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan COVID-19 Lomongan Taufik Hidayat yakin alat tersebut lebih baik. Pasalnya alat tersebut dapat mendeteksi 6 orang sekaligus hanya dalam waktu 10 menit secara cepat dan akurat. Dengan alat canggih tersebut, Pemkap Lomongan menargetkan dapat mendeteksi orang tanpa gejala atau OTG sebanyak-banyaknya sehingga dapat meminimalisir keresahan warga. Swap problemnya adalah lama terkait Surabaya. Ini cukup lama padahal kita perlu melakukan sebuah tindakan yang cepat. Yang kedua rapid. Rapid yang ada ini dari pengalaman, kalau dirapit negatif ternyata ada yang swabnya positif. Sehingga kami ingin mendapatkan suatu alat yang cepat tetapi akurat. Hingga Rabu siang gugus tugas COVID-19 Kabupaten Lomongan tercatat ODP 288 orang, PDP 115 orang, dan positif COVID-19 28 orang. Miftahul Arief, Lomongan.